Assalamualaikum Bu Guru Saya Gaida Saya akan membacakan Putri Tidur Di zaman dahulu Kala hiduplah Seorang Raja dan Ratu Yang tidak memiliki Anak masalah ini Membuat Raja dan Ratu Sangat sedih Tetapi Di suatu hari Ketika Sang Ratu Berjalan di tepi Sungai seekor Ikan kecil Mengangkat Kepalanya keluar Dari air Dan berkata Apa Yang kamu inginkan Akan Terpenuhi Dan Kamu akan Segera Mempunyai Seorang Putri Terima kasih selamat menikmati